Intro Kaharmusakar atau Abdul Kaharmusakar lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Pada tanggal 24 Maret 1921 Dan meninggal 3 Februari 1965 di Sulawesi Selatan Di usia 43 tahun Nama kecilnya yaitu Ladomeng Beliau merupakan seorang yang figur karismatik dan legendaris dari Tanah Luwu Yang merupakan pendiri tentara Islam Indonesia di Sulawesi Ia adalah seorang prajuri tentara nasional Indonesia atau TNI Yang terakhir berpangkat letnan kolonel pada masa itu Namanya naik kepentas kemiliteran dan cemerlan di era kemerdekaan Menjadikannya salah satu patriot terbaik asal Sulawesi Selatan Salah satu prestasi cemerlan beliau yaitu menjadi pagar hidup buat Soekarno pada rapat raksasa Ikada di Jakarta 19 September 1945 Dia salah satu pengawal Soekarno dan Muhammad Hatta dengan bersenjatakan golok Melindungi duit tunggal ketika dikelilingi hunusan bayonet tentara Jepang usai rapat dibubarkan Sejak saat itu Kahar menjadi pengawal kesayangan Bung Karno Yang tergabung dalam Batalion Kesatuan Indonesia atau BKI Dikatakan Presiden RI pertama itu Situasinya takkan melulu tenteram jika tak ada Kahar di sisinya Seiring berjalannya revolusi mempertahankan kemerdekaan Apis pimpinan Kahar dileburkan ke dalam kebangkitan rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS Kahar yang ikut mendirikan KRIS turut membesarkan kesatuan itu Dengan mendirikan berbagai cabang KRIS di Jawa Tengah dan Jawa Timur Kendati sempat keberatan lantaran KRIS terlalu dikosai golongan bekas KNIL Asal Minahasa, Manado, Job F. Warau, Kawilarang, dan Lembong Pun begitu, Kahar pada bulan yang sama Dan musuh di bawah kemandu KRIS Ikut membebaskan 800 tahanan politik Di Nusa Kembangan, Cilacap, Jawa Tengah 800 tahanan ikut Akhirnya dimasukkan ke dalam pasukannya Dan diperbantukan di markas besar tentara Namun, namanya kian tersingkir Dari orbit ketika mulai lahir angkatan bersenjata Yang lebih profesional Tentara Republik Indonesia Atau TRI Yang kini menjadi TNI Dalam pembentukan Brigada 16 KRIS yang terdiri dari kesatuan-kesatuan luar Pulau Jawa Kahar hanya jadi orang nomor 2 Kahar yang kecewa Menolak pengekuan pimpinan Brigada 16 Mulai ketika di jabat Warau Sampai Lembong Seketika Kahar melepaskan diri Dari Brigada 16 Untuk tetap mengontrol dirinya Pemerintah memberikan tugas Membentuk komando grup seberang Panglima Besar Jenderal Sudirman Menugaskannya membangun komando Di seberang Pulau Jawa Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi Atau TRIPS Pada 24 Maret 1946 Kahar mengumpulkan para porsenilnya Dari mantan anggota BKI Berjumlah 1200 porsenil Pasca perjanjian lingkar jati TRIPS diubah menjadi Laskar Sulawesi Dan Kahar tercatat Membentuk kesatuan Kecabangan Barisan Berani Mati Atau BBM Dari para pejuang Sulawesi Di Madiun Jawa Timur Peranannya terus dibutuhkan Tentara revolusi Yang kemudian sudah berubah menjadi TNI Untuk membangun kesatuan militer Di Makassar Pada periode 1946 Sampai 1947 Sayangnya Upayanya membentuk Kesatuan-kesatuan Gerilia Dengan membina Brigade-brigade muda Gagal akibat Terjadinya kekecauan Atas ulah aksi Polisionil Kapten Raymond Westerling Selain itu Kahar juga tidak Menyetujui Kebijakan pemerintah Presiden Soekarno Pada masanya Sehingga Balik menentang Pemerintah pusat Dengan mengangkat senjata Ia dinyatakan Pemerintah pusat Sebagai pembangkan Pada awal tahun 1950-an Ia memimpin Para bekas gerilia Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Tenggara Mendirikan TII Tentara Islam Indonesia Kemudian Bergabung dengan Darul Islam Atau DI Sehingga Kemudian hari Dikenal dengan nama DI TII Di Sulawesi Selatan Tenggara Pada tanggal 3 Februari 1960 Melalui operasi Tumpas Ia dinyatakan Tertembak mati Dalam pertempuran Antara pasukan TNI Dari Satuan Siliwangi 330 Dan anggota pengawal Kahar Musakar Di Lasolo Namun Tidak pernah diperlihatkan Pusarannya Mengakibatkan Para bekas pengikutnya Mempertanyakan Kebenaran berita Kejadiannya Menurut kisahnya Jenasahnya Dikuburkan di Kilometer 1 Jalan Raya Kendare Sulawesi Tenggara Tapi Sampai saat ini Banyak yang tidak Percaya Atas kepergiannya Karena Belum ada bukti nyata Tentang keberadaannya Masyarakat di sana Berkata bahwa Kahar Musakar Belum meninggal Ia sering berpindah tempat Dan sekarang Ia tinggal di goa Walau alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton